Cicak adalah hewan yang dapat merayap di dinding karena memiliki organ pelekat di telapak kakinya Organ yang membantu cicak dapat menempel di dinding ini disebut sepatulai Dengan jumlah dan ukuran yang kecil, sepatulai dapat masuk ke atom lapisan dinding Sehingga cicak bisa menempel dan merayap dengan kuat Cicak memiliki kaki yang ditutupi oleh ratusan rambut halus mikroskopis kecil yang disebut setai Rambut-rambut halus itu memiliki bantalan kecil yang dapat meningkatkan luas permukaan kaki cicak Ini sangat berfungsi dalam bergerak dan merayap Cicak menggunakan gerakan memutar untuk menempelkan dan melepaskan kakinya Sebab hanya dengan menempatkan kaki di permukaan tidak akan membuat dia menempel Setiap 15 detik cicak akan melepaskan dan menempelkan kakinya kembali Cicak juga bisa berjalan terbalik seolah berlawanan dengan gravitasi Ia melakukan ini dengan induksi elektrostatik dan gaya van der Waals Kaki cicak atau dinding tidak bermuatan Tetapi molekul yang berbentuk kaki dan dinding terpolas Gaya tarik menarik antar molekul ini disebut gaya van der Waals Meski tak sekuat interaksi antara partikel bermuatan Tetapi cicak bisa melakukannya dengan meningkatkan luas permukaan kakinya yang menyentuh dinding Terkadang kita lihat cicak jatuh tapi tidak mati Itu karena saat cicak merayap di permukaan yang kasar Cicak akan mengangkat tubuhnya Hal ini membuat kakinya tidak kuat Menahan berat tubuh sehingga cicak terjatuh Dan saat terjatuh di lantai cicak memutar badannya Sehingga yang menyentuh lantai duluan keempat kaki Sambil merentangkannya Makanya cicak tidak mati Walau jatuh dari sebuah ketinggian Nah demikianlah ulasan tentang cicak Bisa menembal atau merayap di dinding Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa subscribe ya